Rasanya yang renyah, gurih dan lumer di mulut, selalu dicari untuk sajian di setiap hari raya Bahannya mudah dan bikinnya juga simple, jadi cocok untuk ide jualan di rumah Yuk langsung aja kita buat Langkah pertama, siapkan teflon atau panci anti lengket Lalu masukkan 350 gram tepung larut atau tepung garut Kalau nggak ada, bisa diganti dengan tepung tapioca atau tepung sagu ya Kemudian masukkan juga 2 lembar daun pandan Kemudian ini kita goreng atau sangrai dengan api kecil sampai tepungnya menjadi ringan Setelah disangrai kurang lebih sekitar 7 menit Ini daun pandannya sudah kering dan tepungnya sudah ringan Kemudian ini kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu Setelah dingin, ini kita ambil 300 gram tepungnya ya Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram margarin dan 100 gram gula halus Aduk-aduk sampai tercampur rata dan lembut Kalau sudah lembut, masukkan 2 butir kuning telur Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 3 sendok teh fiber cream Dan 65 ml air Ini bisa diganti dengan santan instan ya Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Setelah rata, masukkan 300 gram tepung larut yang tadi sudah disangrai Kita aduk sampai tercampur rata dan sampai adonannya kalis Nah kalau sudah kalis, ini aku pindahkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan mencetak nanti Untuk bagian ujungnya, ini aku pakai spuit untuk semprit Kalau sudah, siapkan loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin Lalu kita cetak adonan Kita cetak sesuai dengan selera saja Lanjut siapkan oven Sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu Lalu masukkan adonan dan panggang dengan suhu 150 derajat selama 30 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah 30 menit ini sudah matang Kita keluarkan dari oven Kemudian biarkan kuenya dingin terlebih dahulu Untuk ide jualan lebaran, bisa dikemas dengan toples seperti ini Dan ini dia hasilnya Kue semprit garut Sudah jadi, rasanya enak banget Renyah, gurih, lumer banget di mulut Cocok untuk sajian saat lebaran maupun ide jualan maupun snack Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya